Jumpa lagi bersama channel youtube menu hari ini Hai bun, di video kali ini aku bakalan bikin lontong sayur yang pastinya enak banget Langkah pertama aku potong-potong kacang panjang Kalau udah dipotong-potong sekarang kita bakalan sisihkan terlebih dahulu ya Oke lanjut, sekarang aku bakalan potong-potong 4 buah baby labu siang Karena labu siangnya masih baby jadi gak perlu dikupas kulitnya ya bun Ini dipotong bentuknya kayak korek api gini Nah setelah itu kita taruh di dalam wadah Kemudian aku kasih sedikit garam sambil diaduk-aduk biar getahnya hilang ya Setelah itu kita cuci bersih deh Sekarang aku bakalan haluskan bumbu Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemiri dan juga satu ruas bunyi Semuanya aku gebrusin ke dalam chopper Disini aku pake chopper dari Mitochiba CH200 ya bun Yang pisaunya itu super duper tajam banget Liat nih hasilnya, wow Kemudian aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan sambil diaduk-aduk sampai harum Setelah bumbunya harum, kemudian aku tambahkan 1 batang serai, lengkuas, daun salam Kemudian diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur Lalu aku tuang daging sapi yang sudah aku rebus sebelumnya Sambil diaduk-aduk sampai bumbunya merata Kemudian tuang labu siam yang sudah dicuci bersih sebelumnya Sambil diaduk-aduk biar bumbunya tercampur merata ya bun Nah setelah itu sekarang aku bakal tuang kacang panjangnya yang pas ini sudah dicuci bersih ya bun Sambil diaduk-aduk lagi sampai bumbunya benar-benar tercampur merata bun Kemudian aku tuang kurang lebih 1 liter air sambil diaduk-aduk sebentar Jangan lupa untuk menambahkan penyedap rasa ya bun Secukupnya aja pastinya biar ada rasa dong Sambil diaduk-aduk lagi setelah itu aku tutup pancinya Oh iya disini aku pakai pen dan spatula dari Steinbukware ya bun Nah setelah itu aku bakal tambahkan 1 bungkus sasa santan kelapa Dituang aja ke dalam pennya bun Kemudian jangan lupa diaduk-aduk lagi sampai santannya tercampur merata ya Hmm ini sih dari wanginya udah bikin lapar banget bun Yuk ah lanjut lagi Sekarang aku tuang kurang lebih 8 butir putih telur Tambahkan penyedap rasa dan 50 ml air Kemudian aku bakalan blend Disini blendnya cukup sebentar aja Sampai putih telurnya berbusa seperti ini ya bun Nah kalau udah sekarang aku bakalan tuang ke dalam wadah tahan panas ya bun Sambil diaduk-aduk sebentar Sampai busa yang putihnya ini merata kayak gini ya bun Nah sekarang aku bakalan kukus putih telurnya Disini aku kukus kurang lebih sekitar 20 menit ya Kalau udah matang dan teksturnya sudah terlihat seperti ini Sekarang kita tunggu hingga agak dingin Kemudian setelah dingin kita bakalan potong-potong kotak-kotak bentuknya Kayak lontong atau kupat kayak gitu ya bun Nah seperti ini loh bun Mirip kupat atau lontong asli ya Kita taruh di dalam mangkuk Ini aku pakai kurang lebih 8 butir putih telur Bisa untuk 2 porsi loh bun Oke kalau lontong kaweknya udah dipotong-potong kayak gini Sekarang kita bakal tambahkan sayurnya Kita guyur-guyur aja di atas lontong kaweknya bun Gimana? Udah bikin ngiler belum nih bun? Oke ini dia lontong sayur kawek Yang pastinya ini tuh rasanya bener-bener mirip sama lontong sayur asli loh bun Wajib banget dicoba ya bun Selamat mencoba semoga resepnya bermanfaat Jangan lontong sayur kaweknya bun